Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Sehingga pesertanya pun tidak hanya Pramuka Namun diikuti pandu-pandu dari sejumlah negara Asia Pasifik Wahai Pramuka, senang kita dapat ikut serba Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang berkantor di Makati City Filipina Dengan kantor-kantor lain di Australia dan Jepang Mengurusi kepanduan regional Asia Pasifik meliputi wilayah Asia Selatan Siberia, Asia Timur, Asia Tengah dan sebagian Pasifik Jambore nasional pramukaan Jambore nasional Pramukaan Penggalang di Indonesia, dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas peserta didik Pramuka Penggalang, sehingga dapat memiliki keseimbangan IPTEC dan IMTAC agar menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang berdisiplin, berkemampuan, sadar akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta disesuaikan dengan bentuk kegiatannya. Penyusunan serta penyajian acara dalam kegiatan jambore harus diatur secara berencana agar mempunyai keanekaragaman dan menarik untuk membangkitkan suasana riang gembira, membanggakan, memuaskan dan tidak menjemukan. Selain itu juga dapat menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan mengenai hasil kebudayaan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto merupakan salah satu kurna jambore nasional 3.981. Hasto mengaku terharu jika mengenang saat dia menjadi peserta dari kontingen daerah Yogyakarta pada kegiatan dimaksud. Selamat menikmati. Selamat menikmati.